Penyelesaian persamaan, 3 log x2 dikurang 8x tambah 20, sama dengan 3 log 8 adalah x1 dan x2, dengan x2 kurang dari x1. Nilai 2 log x1 kurang x2 adalah? Oke, untuk menjawab soal ini, kan kita disuruh untuk mencari ini. Nah, berarti kalau kita cari ini, kita harus cari dulu nilai x1 dan x2. Nah, di mana kalau kita cari x1 dan x2, berarti dari persamaan ini, gitu kan? Nah, kalau kita lihat persamaan ini, basis ini itu kan sama dengan ini, yaitu sama-sama 3. Nah, berarti kalau basisnya sama, ini juga sama, gitu ya. Nah, kalau sama, berarti kita tinggal buat aja, x2 dikurang 8x tambah 20, sama dengan 8. Nah, sehingga dari sini kita dapatkan, 8 ini kita pindahin ke ruas kiri, jadi min kapan? Jadinya, x2 dikurang 8x tambah 20, kurang 8, sama dengan 0. Nah, sehingga dari sini kita dapatkan, x2 dikurang 8x ditambah 12, sama dengan 0. Nah, dari sini kita faktorin, jadinya, x kurang 6, kali x kurang 2, sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapatkan, xnya sama dengan 6, atau xnya sama dengan 2. Nah, kalau kita lihat di sini, x2-nya kurang dari x1. Nah, berarti, di sini berarti kita ambil x2-nya paling kecil, gitu ya. Nah, berarti x2-nya 2, x1-nya 6, gitu kan? Nah, sehingga dari sini kita dapatkan, 2 log x1-x2, berarti 2 log 6-2, gitu ya. Nah, jadinya, 2 log 6-2, itu 4. Nah, 4 itu kan, 2 pangkat 2, gitu ya. Nah, sehingga dari sini, kita dapatkan, yang ini itu kita pakai rumus yang ini. A pangkat M, log B pangkat N, sama dengan, pangkatnya kita ambil, jadinya N per M, dikali, berarti pangkatnya, karena kita sudah ambil, jadinya tinggal A log B. Jadinya N per M, kali A log B. Nah, sehingga dari sini kita dapatkan, karena ini pangkat 1, berarti, pangkatnya kita ambil, jadinya 2 per 1, sama dengan 2, terus dikali, berarti 2 log 2. Di mana, 2 log 2 itu adalah 1. Nah, berarti, 2 kali 1, sama dengan 2. Nah, berarti, jawabannya 2, gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, berarti jawabannya opsi B, gitu ya. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati